Halo Youtube, nama aku Dian, dan kali ini aku akan ngebahas seris terakhir dari The Transporter, yaitu The Transporter Review. Tapi kali ini ada yang berbeda, karena bintang utamanya di-recast, alias diganti, bukan lagi Jason Statham, melainkan seorang aktor yang bernama Ed Skrain. Nah, bagi kalian yang belum tahu film The Transporter, aku jelaskan sedikit ya. Jadi film ini bercerita tentang seorang pria bernama Frank, seorang driver atau supir elit yang mau mengantar orang atau barang apa saja, asal dibayar mahal. Dan biasanya orang-orang yang menyewa jasanya adalah para kriminal. Untuk lengkapnya bisa kalian lihat di video yang ada di deskripsi. Dan seperti biasa, kita langsung aja ke ceritanya. Enjoy! Film ini diawali dengan adegan sekelompok mafia Rusia yang memaksa para gadis-gadis muda untuk melakukan praktek prostitusi di jalanan kota. Mereka membunuh para preman di jalan tersebut, dan memerintahkan gadis-gadis mereka untuk menjual dirinya. Singkat cerita, 15 tahun berlalu, di mana kelompok mafia Rusia sebelumnya yang terdiri dari Kasarov, Leo, dan Yuri, sudah kaya raya dan menguasai semua bisnis prostitusi di dalam kota. Tapi ternyata ada salah seorang dari perempuan mereka yang bernama Anna ingin melakukan balas dendam kepada kelompok mafia ini, karena telah memaksanya menjadi seorang PSK. Dan disinilah Frank terlibat. Suatu hari saat sedang makan malam bersama dengan ayahnya Martin, Frank mendapatkan sebuah telepon misterius dari seseorang yang ingin menyewa jasanya. Kesokan harinya, mereka bertemu di sebuah restoran, dan Frank bertemu dengan seorang perempuan yang tak lain adalah Anna. Mereka pun membuat sebuah kesepakatan untuk mengantar Anna. Dan setelah dibayar, Frank langsung setuju. Di waktu yang sudah diperjanjikan, Frank menunggu Anna di depan sebuah bank. Tak lama, Anna dengan rambut pirangnya keluar dari bank itu. Diikuti oleh dua orang lainnya dengan pakaian yang sama, masuk ke dalam mobil. Nah, melihat tiga orang di dalam mobilnya, Frank menolak mengantar mereka. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang hanya mengantar Anna saja. Namun, Anna memperlihatkan sesuatu yang tak terduga. Di mana ia menunjukkan sebuah video ayahnya yang diculik dan ditodongkan senjata. Rupanya sebelum menyewa jasa Frank, Anna sengaja menculik Martin. Agar bisa memaksa Frank untuk menuruti semua perintahnya. Tak punya pilihan, Frank terpaksa mengiakan permintaan Anna untuk mengantarnya. Dan pergi dari sana. Tapi mereka dikejar oleh para polisi yang saat itu curiga dengan mobil Frank. Skill Frank sebagai seorang transporter elit kembali ditunjukkan. Dan mereka dapat kabur dari kejaran polisi. Mereka pun pergi ke sebuah gudang tua. Yang tak lain adalah tempat persembunyian Anna dan tiga orang temannya. Kemudian Frank bertemu dengan ayahnya. Dan berniat langsung pergi. Tapi Anna melarangnya. Anna memerintahkan Frank untuk kembali bekerja kepadanya. Frank pun jelas menolak. Dan di sini lagi-lagi Anna mengancam Frank. Ternyata Anna dan teman-temannya sudah memasukkan sebuah virus berbahaya ke tubuh Martin. Dan memaksa Frank untuk menjadi supirnya sampai rencana mereka selesai. Dengan bayaran, Frank akan mendapatkan sebuah penawar virus yang dapat menyembuhkan ayahnya. Dan Frank terpaksa harus menerima pekerjaan ini. Cerita pun berlanjut di mana Kasarov datang ke bank yang sama saat Frank menjemput Anna. Ternyata Anna dan temannya datang ke bank itu adalah untuk merampok bank. Namun bukan uang yang ia ambil. Melainkan Anna mengambil isi dari berangkas milik seorang akuntan pribadi Kasarov. Yang berisi sebuah buku rahasia dengan kode transfer rekening bank milik Kasarov dan anggotanya. Nah, menggunakan buku ini Anna pun melanjutkan rencana selanjutnya. Berdua dengan Frank, ia pergi ke sebuah rumah sakit. Dan mencuri tabung yang berisikan sejenis obat penenang. Kemudian bersama dengan teman-temannya, mereka pergi ke sebuah diskotik milik Leo. Di sini Anna dan dua orang temannya dengan santai menikmati musik yang ada. Sedangkan Frank diam-diam mengganti tabung yang berisikan kabut asap dengan tabung yang berisikan obat penenang yang mereka curi. Dan ketika waktunya sudah tiba, Anna dan kawan-kawannya menggunakan masker pelindung. Sedangkan semua orang yang ada di diskotik itu jatuh pingsan. Termasuk Leo yang saat itu berada di kantornya. Hal ini diakibatkan karena gas dari tabung yang Frank ganti. Setelah itu dengan cepat Anna mengambil sidik jari Leo. Dan menggunakan kode transfer yang ada di dalam buku yang mereka curi, Anna mentransfer semua uang milik Leo ke rekeningnya. Kemudian pergi dari sana. Tapi di lain tempat misi Frank tidak berjalan lancar. Ia dipergoki oleh para penjaga yang ada. Dan harus bertarung melawan mereka semua. Bahkan saat akan pergi, Frank tetap harus berkelahi. Dan menunjukkan semua kemampuannya di depan Anna. Untuk menghajar orang-orang yang menghalangi mereka. Dan akhirnya mereka dapat kabur. Kemudian tempat berpindah di sebuah bar. Di mana salah seorang teman dari Anna yang bernama Maria mendekati seorang pilot dan menyandranya di sebuah kamar. Rupanya pilot pesawat ini adalah pilot pesawat pribadi dari Yuri. Setelah menyandra pilot itu, ayah Frank dan Maria menyamar menjadi pilot pengganti. Di dalam pesawat, mereka pun menjalankan rencananya. Martin yang saat itu menjadi pilot mengambil alih pesawat. Sedangkan Maria memasukkan sebuah obat di minuman Yuri dan membuatnya pingsan. Dengan cepat, Maria mengeluarkan sebuah alat. Kemudian mengambil sidik jari Yuri untuk mencuri uang di rekeningnya. Tapi anak buah dari Yuri menyadari ada yang tidak beres. Dan berusaha mengejar mereka. Martin dan Maria pun langsung masuk ke bawah pesawat. Untuk keluar dari bawah. Dan di saat yang sama, Frank yang baru saja dari diskotik tiba di bandara untuk menjemput mereka. Sialnya saat menunggu Frank, Maria tertembak di perutnya. Namun di saat-saat terakhir, Frank dapat menyelamatkan mereka dan pergi dari bandara. Singkat cerita, mereka pun kembali ke persembunyiannya. Dan di sana keributan terjadi. Di mana Frank menolak untuk menolong Maria yang tertembak. Dan memaksa Ana menepati janjinya. Yaitu memberikan obat penawar untuk ayahnya. Tapi selama ini Ana berbohong. Ternyata ayahnya tidak sakit sama sekali. Karena virus yang dikatakannya hanyalah air biasa. Hanya untuk menakut-nakuti Frank. Mendengar hal ini, Frank jelas marah. Namun karena bujukan ayahnya, ia pun ikut membantu untuk mengobati Maria. Kesokan harinya setelah semua pekerjaannya selesai, Frank dan Ana mulai menunjukkan kedekatan mereka. Kemudian ia dan ayahnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Dan mengantarkan ayahnya ke sebuah hotel. Tapi kesialan kembali terjadi. Tak lama sehabis mengantarkan ayahnya, Frank ditelepon oleh Kasarov, yang sudah menculik ayahnya. Nah, rupanya selama ini Kasarov melakukan penyelidikan. Dan mengetahui bahwa Frank terlibat dalam kelompok yang mencuri uang anggotanya. Karena hal ini, Kasarov pun memerintahkan Frank untuk membawa perempuan-perempuan berambut pirang yang merampoknya. Dan Frank terpaksa menuruti perintah Kasarov, demi menyelamatkan nyawa ayahnya. Ia pun langsung kembali menjumpai Ana, dan meminta Ana menyerahkan dirinya. Anehnya Ana malah dengan mudah mengiakan permintaan Frank, dan pergi ke kapal milik Kasarov. Sesampainya di sana, Kasarov langsung marah besar, mengetahui ternyata Ana lah orang yang merampok uang anggotanya. Namun tak lama tanpa Kasarov ketahui, anggotanya yang lain, yaitu Leo dan Yuri, datang juga ke kapalnya. Dan ternyata ini semua adalah rencana Ana untuk mengumpulkan semua anggota mafia Rusia ini, dengan tujuan agar terjadi perang saudara antara mereka. Ana pun mulai bersandiwara, dan mengatakan kepada Leo dan Yuri bahwa Kasarov lah yang sudah menyuruhnya untuk mencuri uang mereka. Leo pun langsung curiga kepada Kasarov, dan menyuruhnya membuka rekeningnya. Nah, di saat mereka semua sedang berkumpul, rupanya ada seorang teman dari Ana yang menyusup masuk ke dalam kapal, dan mengakses rekening bank Kasarov. Kemudian ia mentransfer semua uang yang mereka curi ke rekening banknya, tepat saat Leo melihat rekening bank itu. Melihat uang Kasarov sangat banyak, teman-temannya pun marah, dan berpikir yang mencuri uang mereka adalah Kasarov. Sehingga baku tembak pun terjadi, di mana mereka mencoba membunuh satu sama lain. Dalam baku tembak ini, Leo dan Yuri pun terbunuh. Bahkan dua orang teman Ana juga mati tertembak. Kemudian di tengah tembakan yang terjadi, teman Ana yang menyusup tadi kembali mentransfer uang Kasarov ke rekening Ana. Nah, asalnya ia ketahuan, dan akhirnya ia juga terbunuh di kapal itu. Singkat cerita, Kasarov yang selamat membawa Ana ke daratan. Tapi Frank tidak tinggal diam. Dengan menaiki jetski, ia mengejar mereka. Dan pertarungan terjadi. Mereka pun bertarung sampai naik ke atas sebuah tebing. Sialnya di akhir pertarungan, Frank hampir sejak kalah. Namun tiba-tiba Ana datang, menembak Kasarov dengan pistolnya. Kemudian Ana pun meminta maaf kepada Frank karena sudah memanfaatkan dirinya dan juga ayahnya demi rencana mereka. Dan Ana pergi meninggalkan Frank. Cerita pun berlanjut beberapa hari kemudian. Di mana Frank menjemput ayahnya yang baru saja diintrogasi oleh polisi. Sedangkan Ana yang berhasil selamat dari kapal mengirimkan uang yang sudah mereka curi ke keluarga teman-temannya. Dan film pun berakhir. Oke, sedikit review tentang film ini. Jelas, karakter Frank yang diperankan oleh aktor Jason Statham masih lebih baik ya daripada Frank yang ada di film ini. Entah kenapa, Jason Statham terlihat lebih garang dan menakutkan. Apalagi di film ini, Frank malah terlihat lemah. Karena dari awal sampai akhir film, ia selalu dimanfaatkan oleh Ana dan Kasarov. Bahkan kalau bisa dibilang, bintang utama di film ini bukan Frank, tapi Ana. Untuk actionnya sendiri, standar ya, tidak ada yang terlalu wah. Tapi masih enak untuk dinikmati. Tapi sayangnya tidak disokong oleh cerita yang cukup bagus. Ya, kesimpulannya film ini hanya bisa sedikit mengobati kerinduan kita kepada film Transporter. Namun gagal untuk menggantikan film The Transporter versi Jason Statham. Oke, sekian dulu dari aku dan sampai jumpa di video berikutnya.